Pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam Berita TV-mu. Saat ini kami akan mengajak Anda melihat kindahan Tari Munalo atau dalam bahasa Gayo berarti Tari Penyambutan yang bisa Anda lihat dalam Pesta Pernikahan di Dataran Tinggi pada gugusan Bukit Barisan di Provinsi Aceh. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Tari Munalo memiliki beberapa ragam gerak dan musik yang dipadu syair menjadi tari berkisah. Ada unsur magis dan unsur nasehat yang menjadikan tari ini asyik untuk disaksikan. Sanggar Putri Pukes yang dipimpin oleh Ibu Kasima kali ini menampilkan prosesi tari Munalo pada satu proses perkawinan di Hotel Madani Medan. Tari ini diawali dua laki-laki membawakan tari guel lengkap dengan busana upu ulen-ulen, kemudian beberapa penari perempuan atau beberapa gayo. Ada juga penyanyi yang menyampaikan pepongotan yang berisi nasehat dan pesan bagi pengantin. Tari Munalo juga dilengkapi dengan seniman penabuh gegedem, canang gendang, dan suling. Tari Munalo yang dibawakan Sanggar Putri Pukes sudah merupakan tari modifikasi dari beberapa unsur tari baik lokal maupun nasional sehingga terasa lebih modern dan menyesuaikan dengan perkembangan zamannya. Gerakan pada tari Munalo tak bisa lepas dari musik sebagai pengiring tarian untuk mengatur tempo dan mengindahkan tarian hingga membuat suasana menjadi usuk. Pembina Sanggar Putri Pukes Sumatera Utara Soekiman yang juga merupakan guru besar pada Fakultas Usuludin di Uwin Sumatera Utara, pada jurnalis TVMu Masnal Rifai dan Farhan Tanjung, menjelaskan seputar tari Munalo yang dibawakan 20 orang seniman muda gayo yang kini bermarkas di desa Bandar Khalifah Percut Sehituan. Kata Soekiman, tradisi dan adat gayo memang berbeda dengan tarian dan adat Aceh pesisir. Gayo memiliki tradisi seni yang kuat, salah satunya tari Munalo yang kini menjadi tari Nusantara karena berakar pada tari lokal gayo yang dimodifikasi dengan tari nasional. Nah, gayo ini budayanya memang berbeda dengan Aceh. Salah satu budayanya adalah seni. Seninnya ada seni tari, ada seni didong, ada seni sandiwara, Nah, salah satu yang kita persembahkan tadi adalah tari Munalo. Tari Munalo artinya menjemput. Kalau ada pejabat datang itu dijemput, itu namanya Munalo. Atau dia disebut juga Munalo. Munalo itu ialah membawanya ke dalam. Munalo tadi menjemput, kalau Munalo mengajak. Dua-dua bisa disebut Munalo dan Munalo. Itu sebetulnya budaya tari Munalo itu awalnya itu sudah menjadi dimodifikasi dengan tari-tari yang ada di luar Aceh, di Indonesia ini. Maka tari Munalo merupakan integrasi antara budaya gayo dan budaya Nusantara. Tari Munalo yang dibawakan mahasiswa asal gayo yang sedang belajar di beberapa perguruan tinggi di Medan itu menjadi satu wadah kreatif yang dibina oleh Sanggar Putri Pukes Matra Utara. Seniman muda gayo itu menguasai dengan baik beberapa alat musik seperti gegedem, canang, gong, dan suling. Tradisi memeriakan sebuah proses perkawinan di Gayo atau disebut juga Sukut Bersinte tak lengkap tanpa adanya tari penyambutan seperti tari guel. Tari guel itu sendiri dibawakan oleh dua orang laki-laki diantaranya Guru Didong dan seorang yang melakukan peran gajah putih yang diakini sebagai jelmaan benar meriah. Sedangkan tari Munalo pada prosesi perkawinan sudah menggabungkan penari laki-laki dan perempuan namun akar tari Munalo tetap diambil dari tari guel. Sukiman menuturkan lengkap seputar lahirnya tari guel dan kemudian adaptasi menjadi tari Munalo. Tapi induknya itu tetap dari tari awal namanya tari guel. Tari guel, tari yang dibunyikan, guel itu artinya bunyi. Nah tari guel itu awalnya dalam cerita rakyat Gayo ada seorang anak Raja Rujelingu itu namanya Sengeda ada nama anaknya lagi satu namanya Bener Meriah Bener Meriah ini sudah meninggal tiba-tiba ketika anak putri Sultan Aceh menginginkan sebuah binatang namanya Gaca Putih maka sampai ini ke rakyat tiba-tiba satu saat Raja Genali tadi bermimpi bertemu dengan adiknya Raja Linge eh adiknya namanya Bener Meriah yang sekarang sudah menjadi eh nama Kabupaten Bondar Meriah nah dialah memberitahunya dalam mimpinya adik katanya coba kamu menari insyaallah nanti datang gajah itu nah jadi itulah awal dari adanya tari guel jadi tari guel tari mendatakan gajah putih gajah putih tadi akhirnya hadir sehingga dia diantarlah dia ke Kota Raja Bandar Aceh dipersembahkan kepada Sultan Aceh untuk putrinya tari Munalo dirasakan sangat husu ketika syair yang berisi pesan disampaikan oleh penyanyi yang diiringi dengan merdunya paduan suara gendang canang dan gegedem pesan yang berisi nasihat kepada aman mayak atau pengantin pria dan inen mayak atau pengantin wanita agar siap menghadapi bah terakhir kehidupan yang tetap menjaga kuat nilai-nilai agama nah tari-tari guel ini hanya dipersembahkan kepada orang-orang orang-orang mulia seperti Raja kalau pemerintah datang ke Takengon itu disebut dengan tari gayu tadi nah jadi tari gayu tari guel ini isinya adalah ada kata-kata kasih sayang kata-kata bermempat besilaturahim khusus untuk pengantin tadi pengantin tadi itu ada tadi pepongotan pepongotan itu martangis kalau bahasa mendiling itu isinya adalah sambung rasa seorang bibu dan bapak terhadap anaknya ketika anaknya dilepas menjadi rumah tangga itulah rasa sayangnya muncul maka yang ditangiskan tadi adalah peringatan supaya anaknya tadi pergi ke rumah orang harus berakhlak mulia prosesi tari mengaloh ditandai dengan mengiringi aman mayak dan inen mayak bersama kedua orang tua mereka menuju pelaminan ratusan pandang mata warga kota Medan menyaksikan tarian Munalo yang merupakan tampilan kesenian dari sebuah daerah yang jauh di dataran tinggi Gayo Aceh Syekul Hadi, Farhan Tanjung, dan Masnal Rifai memberitakan dari Medan Sumatera Utara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati